Halo, balik lagi di game 7 Deadly Scene Braincross Kali ini gue bakal mainin labirin bawah tanah yang terbaru ya Lawan bossnya itu ada 3 Seperti biasa Lawan si Materona King sama Diana Dan disini kebetulan gue videonya gue saja jadiin satu aja Jadiin full Karena ini labirinnya yang tersulit Ya dibanding labirin yang sebelum-sebelumnya Yang seversi Tatenoyusa sama versi yang pertama kali baru muncul Dan ini yang paling tersulit ya menurut gue Walaupun lawan bossnya itu ya Kalau misalnya kalian bener cara mainnya itu gampang Karena disini dapet pasifnya itu ampas semua ya Rata-rata ampas semua Oke jadi untuk di video kali ini Seperti biasa gue cuma hanya berupa recordan Recordan gue jadi gue tiban suara gue Karena kalau misalnya gue live langsung Record langsung ya Itu pasti gue ngulang-ngulang mulu dan gue capek ngomongnya coy Jadi disini gue langsung aja Record Oke ini dia langsung aja Untuk pertama-tama disini gue pilih BDM ya Biar cepat Blue Demon Meliodas Kalau misalnya kalian mau pilih si Ban Nggak apa-apa Ya karena dia lifesteal terus Gue karena milih BDM itu disini Biar cepet aja gitu Oke ini langsung aja gue cepetin Battle-nya nggak terlalu penting Oke udah menang Oke Nah disini untuk pilihan kedua Gue nggak milih level up Gue milih Awaken ya Karena Awaken itu menurut gue Startnya lebih Nambahnya lebih deras Dibanding level up gitu kan Ya udah Terus juga lagi gue pengen Milih hero ya Dan ini gue pilih Escanor merah saja Karena di floor 1 ini Lawannya Materona ya Materonanya itu Atributnya warna hijau Jadi kita pilih Atau cari ya Cari atribut yang Advantage atribut Biar damage-nya sakit Oke Nanti gue kasih tau Pas udah mau lawan bossnya ya Ini Tipsnya gimana sih Biar bisa lawan boss si Materona itu ya Di Lantai 1 Labirin bawah tanah Oke ini juga next aja Ini udah pasti cepet kok Oke Nah ini Gue gak hokinya Ini kan Sebentar Nah ini kan ada box random ya Ini box random Box random itu isinya Apa saja Kalian bisa 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 hidupin kembali Terus bisa level up Atau Awaken Atau sejenisnya Kecuali Milih hero ya Gak bisa Itu dia bermacam-macam Kecuali unik juga Unik gak bisa Nah ini random untuk Boxnya gitu Dan ini gue Ampasnya Ini ampas banget Gue dapet hidup kembali 2 Oke lanjut aja Tapi disini gue pilih yang tengah ya Gue saranin kalian pilih yang tengah saja Ya Biar bisa dapet milih hero Yang di tengah Karena kalo misalnya kalian milih yang deket yang toko Nih sebelah kanan Nanti bakalan Poinnya berkurang ya Jadi kita ini simpen aja Takut kita kalah di battle Jadi kan kita bisa ngulang gitu Pake Poin Ininya Poin puzzle nya gitu Oke ini battle nya Nah terus juga gue Kasih tau ke kalian ya Kalo misalnya loon battle Di boss musuh ini Kalian liat ini Untuk next nya Ini kan ada next nya Ini kartu Berarti yang bakalan jalan Itu si Yang ini ya Penyihir sama Handy Rixon Nah Handy Rixon ini Ada 2 skill Berarti dia otomatis 2 kali ya Jadi kan total 3 kali Nah Gue saranin kalian Kalo misalnya bisa matiin 1 karakter Berarti kalian fokus si Handy Rixon saja Yang paling banyak skill nya gitu ya Biar kalian Kenanya cuma 1 kali jalan doang Nah contohnya seperti ini Oke Kalo yakin udah pasti mati ya Kalo yakin udah pasti mati Nah tuh Seperti itu ya Jadi Si penyihir ini Jalannya cuma 1 kali doang Karena kan setiap turn itu kan 3 kali ya Nah seperti itu Oke gue cepetin lagi Biar cepet kalian ya Gue yakin kalian gak suka lama-lama Nah ini ada pilihannya Disini Hidup kembali Atau Full HP Disini gue Gak butuh sebenernya Antara kedua item ini Karena Hero gue itu Full HP Sama Masih ada yang hidup gitu Kalo gak salah Gue disini pilih yang Revive kembali ya Karena gue pengen liat Tokonya Lu mau liat toko Kalo tokonya isinya bagus Gue ambil ya Karena disini Bisa ngeliat pasif Sama ngeliat hero Nah ini gue liat Gue liat pasif dulu Eh liat hero dulu ya Nah disini hero nya jelek-jelek Ini gue skip aja Terus sama liat pasifnya Oke disini Kalo ada yang pasifnya bagus Gue ambil gitu kan Dan ini pasifnya jelek-jelek Nah Tapi kalo gak salah disini Gue pilih Awaken Kayaknya ya Gue pilih Awaken Tunggu ya Disini gue pilih Awaken Oke langsung aja disini Gue kasih tau Alasannya ya Untuk di floor 1 ini Di lantai 1 Kenapa gue pilih Awaken Kenapa bukan pasif Atau hero baru ya Karena apa Untuk labirin bawah tanah Yang terbaru ini Kalian lebih fokus ke Power level ya Power level Semakin level kalian tinggi Kan otomatis Semakin statnya Bagus ya Stat dasar hero nya pun Bagus Maupun dari attack HP ataupun Def nya Dan stat lainnya Nah gue saranin Kalian fokus ke situ dulu ya Ke Awaken Kalo bisa Awaken dulu Kalo gak Awaken ya Level ya Level hero gitu Jadi fokus aja Jadi gue usah Pakai unik-unik Segala coy Disini gue tanpa unik Masalahnya coy Tapi kalo misalnya Ada unik yang bagus Misalnya contohnya Seperti Menambah 3 poin ultimate Pada saat battle Di clan yang sama Atau clan yang berbeda Ataupun atribut yang berbeda Ataupun atribut yang sama Itu gak apa-apa Ambil aja Karena gue Sebelumnya pernah dapet yang itu Tapi sayangnya Hero gue cacat coy Hero gue gak sesuai Yang Buat nambahin 3 poin ultimate Jadi yaudah Jadi ulang lagi Soalnya ini labirinnya Lumayan sulit ya Kalo misalnya kita udah tau Triknya Itu gampang banget coy Itu gampang banget Oke langsung aja disini Nah ini kebetulan Dapet boxnya Awaken ya Awaken plus 1 Tapi gak apa-apa coy Disini jadi plus 6 Awaken plus 1 Disini hoki ya Dapet Awaken Nah ini untuk Power level si musuh itu Si matrona Itu 25 ribu ya 25 ribu Kalo kalian di bawah 25 ribu Kalian bakalan kalah jalan ya Kalah turn gitu kan Nah Kalo di atas 25 ribu Kalian bakalan jalan duluan Nah untuk lawan matrona Ini gimmicknya Sebenernya kita gade-gade gimmick sih Kalian udah fokus aja Attack aja Karena Fokus ke level aja Kalo level kalian gede Sama Awaken star-nya penuh Itu damage-nya sakit kok Makanya yang tadi gue bilang Kalian cari yang Advantage attribute ya Warna merah tuh Kerasa banget coy Terus juga Kalo bisa Milihnya melas kula merah ya Buat jaga-jaga Diincar gitu Biar kebal Nah contohnya seperti ini Masa meliodas gue mati ya Meliodas gue mati Tuh mati ya Jadi kan enak ada melas kula Jadi masih hidup gitu Ngecadang-cadangin Ini aja kan enak Nah ini langsung mati cuy Dua trun langsung mati Karena apa Level gue disini 24 Sama plus Awaken bintang 6 Jadi gak butuh unique sama sekali ya Ini gue gak butuh unique sama sekali Emang karena unique yang gue dapet tuh Tadi jelek-jelek gitu ya Nah oke Nah lanjut aja ya ke floor 2 ini Gue satuin aja lah videonya Karena kan gue cepetin biar cepet juga No Tanpa unique gue ya Itu gue tanpa unique Oke langsung floor 2 Disini Gue milih HP udah pasti ya Karena kan BDM gue masih hidup Jadi enak coy disini Enaknya melas kula merah Seperti itu cuy Nah disini gue langsung milih Udah pasti hero ya Hero baru Disini kalo gak salah Gue milih siapa ya Oh milih si king kayaknya dah Oh gak gue berubahin Nah disini gue milih Si Merlin merah ya Buat beku Biar musuh gak bisa jalan coy Enak ya Sedangkan karena setiap Musuh yang biasa ya Musuh stack yang biasa Kecuali boss ya Itu kebal Eh Tidak kebal dari The buff gitu Jadi enak kita bisa kasih the buff gitu Nah ini lumayan Biar musuh tidak jalan ya Kalo yang jalannya itu banyak Jadi disini gue gak milih unique ya Kan disampingnya unique tuh Yang disebelah kanan nih Dapet unique ya Ini gue masih tanpa unique loh Nah ini lagi-lagi Ada box CC Random ya Udah pasti disini gue milih Awaken aja Daripada lawan battle ya kan Mendingan level up hero Nah Jadi untuk gimmick di floor 2 Sama aja Kalian lebih fokus ke leveling aja Gue saranin ya Untuk di Lantai 1 Lantai 2 Leveling aja Biar bisa lawan King Oh iya ini king ya Lawannya ini king Untuk di floor 2 lawannya king Itu sakit banget coy si king Sumpah Makanya kalian harus Levelnya tinggi Oke ini gue skip aja Ini rusuh ya Lawannya juga lumayan Rusuh juga Oke mati Nah ini dapet pasif ya Oke dapet pasif disini Ada damage yang dibuat sendiri Menggunakan skill meningkat sebesar 50% Jika HP 30% Tapi gue tidak mau Gue mendingan stat terkait Atk diri sendiri Meningkat sebesar 50% Jika HP mati Jadi Ini jaga-jaga Buat Boss Kita lawan boss Ya udah pasti nanti Salah satu karakter mati Kalau lawan boss Makanya disini gue sengaja Milih stat terkait atk ya Nambah 50% Coy biar Dalem Oke gue disini Milih HP Nah Ini ya kalian bisa liat ya Disini ada pilihan pasif Dapet pasif Ataupun Bukan unik Tadi gue ngomongnya unik sih Ini pasif ya Pasif sama Awaken Udah jelas disini gue pasti Milih Awaken Yang tadi gue bilang Atau gue belum ulang kali Kita fokus level up hero Sampai 100 Sampai Max Bintang SA ya SA6 Nah liat ya Tim gue masa ini Gue tinggal level up hero nih Untuk full SA nya Atau super Awaken nya Udah bagus Tinggal level up hero doang Oke Disini gue Skip aja Karena Lawannya biar gampang aja Kalian tinggal ikutin Jalur gue aja Yang tadi gue Yang jalur gue Oke Ini Oke menang ya Kalau gak salah ini gue ada yang mati Oh BDM hampir mati Cuy BDM gue hampir mati Oke Biar keliatan ya Jejak Jalan gue Siapa tau kalian bisa ngikutin Dan hoki kayak gue gitu Oke Nah ini ada pilihan Level up hero Sama Awaken hero Disini gue Lebih milih Kalau gak salah Level up hero ya Karena Awaken gue Tinggal 2 lagi Mendingan gue level up hero aja Insya Allah Plus 10 ya Jadi lumayan Nah disini ada toko Kalian lihat disini Untuk Sisa 2 nya itu ada pilihan Hidup kembali Sama Full HP ya Ingatin aja Kalau misalnya kalian milih jalur yang Kanan Itu bakalan Full HP Disini gue milih apa ya Kalau gak salah Gue milih unique Eh pasif ya Unique mulu Ganjet Pasif Lihat hero nya Oh enggak Gue milih hero cuy Disini hero nya Bagus banget Ya Nih ya Yang tadi gue bilang Kalian mendingan simpen Poin puzzle kalian ya Simpen poin puzzle kalian Karena siapa tau itu Setiap di toko Kalian lihat Siapa tau dapet hero yang bagus Nah disini gue pastinya Pilih ya Margaret lah Margaret udah Skill nya bagus Plus life steal nya Dres ya Kalau disini Enak banget Jadi disini Merlin Merah gue ganti Margaret ya Biar lebih enak cuy Oke Nah disini Untuk BDM Karena sekarat Jadi dia gue taro sup ya BDM Gue taro sup Si Melaskula Join Oke langsung aja Jadi otomatis Gue milih jalur kanan ya Gak bisa ke kiri Jadi otomatis Gue milih HP full Gak apa-apa lah Karena tim seperti ini Kayaknya udah Lumayan enak gitu Oke Lawannya disini Dead Peace Merlin sama Gouter Ini Gouter nya Bukan Gouter itu kok Ceset ya Ini Gouter yang SR Yang nurunin rank up Eh SSR kalau gak salah ya Tapi intinya yang skill nya Yang nurunin rank up ya Dia udah pasti Pakai aja ya Buff nya Margaret Terus plus Amplify nya Skill nya Escanor merah Kan jadi lumayan Gede Nah ini dia Ngincer si Margaret Gue mulu ya Semuanya Hero ngincer Margaret Gue mulu Kalau setelah Margaret Gue mati dah Bukan mati ya Bisa Tuh kan ya Mati ini Karena ada Pasif Melaskula Nah yang gue Sukanya dari Pasif Melaskula Seperti ini Jarang ada yang Ngincer Melaskula Jadinya Unique nya dari Melaskula itu Aktif Jadi Sia-sia Oke lanjut aja Ini 3 turn ya Untuk pasif Untuk unique nya Si Melaskula Oke Oke mati ya Sama ultimate nya Margaret Nah jadi Kalau misalnya Masih kalian Masih hidup Di pasif nya Si Melaskula Jadi nanti Otomatis Bakal Dikasih HP 10% Kalau gak salah Tapi ini Gue darahnya Lumayan Tinggi ya Margaret Gue Nah ini ada Pasif Kebetulan gue milihnya Udah pasti ini ya Mengatasi krisis Kalau misalnya kalian Mau itu tingkat tier SR SSR Ataupun UR Gue saran-sian kalian Pakai mengatasi krisis Karena ini bagus banget Pasif nya ya Jadi jaga-jaga Kalau misalnya kalian Darian sekarang tinggal Kalau ini kan Sayang banget sih SR ya Tapi gak apa-apa lah Siapa tau Berguna gitu 5% Ya Di bawah 5% Masih sekarang Nanti bakalan Max Max HP gitu Terus sama statnya Dasarnya meningkat Sebesar 15% Oke ini Kebetulan Gue butuh banget Full darah Nah Kalau saja disini Posisi hero gue Level 55 Terus full SA nya Cuman sampai 4 doang ya Tinggal 2 lagi Tapi ini masih level 55 Dan disini gue Total power levelnya Lebih unggul ya 84 ribu Sepertinya King itu Kalau gak salah 70 ribu ya Tadi gue Mainin di bawah 70 ribu Gak bisa Apa Kalah gitu Di bawah 70 ribu Kalau gak salah Gue kalah Jadi Menurut gue Di atas 70 ribu Kalian udah menang Atau gak di atas 80 ribu Ya Di atas 80 ribu Soalnya ini CC power gue 84 ribu Jadi kalian Di Boss ini Wajib Leveling aja Leveling tinggi Kalau unik Yang secara otomatis Aja lah dapet Kalau misalnya kalian Gak dapetnya jelek-jelek Kayak di toko gitu Gak yakin Yaudah kalian milih Mendingan yang awaken aja Atau level up hero ya Gue saranin Ini Gimic Buat labirin Labirin terbaru ya Seperti itu Nih kalian bisa liat ya Damage king Ke king ya Terus king ini Sakit banget coy Kalau kalian level rendah Itu sakit Tuh ya Lumayan ya 18 ribu Nah Ya Gue Pas udah berapa kali main Ini sakit banget coy Damagenya tuh Apalagi yang rank 3 Rank 2 Tuh Langsung mati Melaskula gue Cuy Gila gak tuh Ngincernya melaskula Dia tawan aja Karena sih emang Yang rusuh melaskula ya Jadi tawan aja sih Anjir Emang si king Bangke Bangke Nah ini gue jaga-jaga Biar si Margaret gue Ulti ya 3 kali Skillnya Margaret Dan kebetulan kan King ini warna merah Jadi kalian kalau bisa Di floor 2 Gue lupa kasih tau ke kalian Floor 2 Cari yang Atributnya Advantage ya Berarti warna biru Kayak Margaret gue Ini kebetulan gue Dapet Margaret kan Enak banget Si king ini Soalnya atributnya Warna merah ya Tuh Dimitinya sakit banget Cuy Si Margaret 2 turn cukup Tadi floor 1 2 turn Lawan si Matorona Sekarang 2 turn Jadi Yang tadi gue bilang Gimitnya Power level Power level CC kalian semakin tinggi Kalian semakin bisa Lawan boss ya Walaupun bossnya juga sakit Tapi kan Seenggaknya kalian Attack bossnya juga sakit Lumayan ya Ini gue liat ya Ini gue belum sampai Dapetin 30 diamond Jadi ini gue baru pertama kali main Langsung gue rekam Gue cuman ngulangnya itu Di floor 2 doang Floor 2 gagal mulu Lawan king Parah banget Nah disini gue milih Pilih apa ya gue Oh di toko ya Pas itu Kalian bisa liat ya Boxnya Gila gak tuh Box randomnya banyak banget Nanti kalau gak salah Gue dapetnya ampas ya Di pertengah-tengahan Kalian dapetin Bukan dapetin ya Dapet pertarungan Cuy Jadi Satu pertarungan Satu box Random Tuh Gila sih Oke kalau gak salah Disini gue Ngidupin kembali ya Ngidupin kembali Hidupin kembali Apa power level ya Kayaknya Pok Kayaknya power level dah Plus 15 Nah kan bener ya Gue milih plus 15 Tuh Nah Level 75 Karena kan dari prinsip gue Dari awal Naikin power level Setinggi-tingginya ya Buat lawan boss ya Ternyata di floor 3 Salah Tapi gak apa-apa Kalian gak rugi kok Disini wajib level 100 Sama Full SA ya Gue saranin Untuk di floor 3 Supaya Kuat Tapi gak apa-apa Gak rugi kok kalian Nanti gue kasih tau ya Pas lawan bossnya Dan ngomong-ngomong juga Ini Di lantai 3 Bossnya itu Diana ya Lawan Diana Diana yang bukan Pakai palu tapi Dan juga bukan Diana yang kecil Gitu Oke ini lumayan Damagenya Ini gue cepetin aja Biar kalian gak bete Tuh ya Disini BDM gue mati Damagenya sakit banget nih ya Kalian bisa liat Tuh level segini aja Sakit tuh Nah gue fokus Power level aja Segini dong Sakit banget Nah makanya Sini gue ada Pasif Meningkatkan Attack sebesar 50% Jadi sakit banget Ya mech gue Ntar selanjutnya Set Terus Set Coba Sakit ya Nuh sakit ya Karena plus 50% Oke mati ya Langsung mati Kok itu sama escander Oke ini mati Tuh ya Di battle lagi Jadi kita disini Battle 2 kali tuh Gue floor 3 Pasif masih 2 Bayangin coba Dapet pasif masih 2 Gas 2 hero lagi Pasif 2 2 hero mainin Gila tuh Parah banget ya Jadi gue cepetin aja Karena disini Gue ada yang ngulang-ngulang Jadi gue saranin juga Poin puzzle Ingat ya Poin puzzle Kumpulin lagi Oke ini Margaret gue hampir mati Ini Uh sakit banget Sumpah ya Certuh Ini Parah Oke langsung aja Disini Margaret gue masih hidup kok Masih hidup Masih 2 hero Tenang Margaret Left 2 nya deres Nah ini Dapet box random ya Otomatis 2 Karena kan pilihan jalurnya Atau kiri Atau kanan ya Nah kalian bisa liat Disini pilihannya ampas tuh Ya kan Gak ada yang hidup kembali Sama darah coy Tapi gapapa Gue mau itu hidup kembali Nah disini gue milih Leveling hero aja ya Jadi disini gue level 90 Full SA 4 Belum full SA 6 ya Oke disini otomatis Kita Ada pasif ya Disini ada battle pasif Tuh ya Semuanya ada Keempat-empatnya ada Jadi kita otomatis Dapet pasif gitu Oke padahal Pengen gue hindern Biasanya kalo yang pasif gini Lawannya susah Oke Kalo salah gue ada yang Ulang-ulang terus dah Nah ini enggak Ini hampir mati juga Gue lawan si Diana yang Jadi iblis Eh Diana lagi Diri Eri Diri Eri yang jadi iblis Yang kehilangan kesadaran ya Yang di story itu Nah disini gue main Buffnya Margaret ya Biar damagenya Nggak terlalu sakit gitu Kalo misalnya bang Gue gak ada Margaret Tapi adanya Arthur Ijo Ambil aja Arthur Ijo Karena Arthur Ijo kan Pasifnya Sama kayak skillnya Margaret ya Lumayan gitu Kalo ada si Arthur Ijo Jadi Ambil aja kalo gak ada Margaret Oke Dan juga disini gue ultimate Masih 1 per 6 ya Masih 1 per 6 ini Mereka Mereka Berdua Tuh ya Gue terus-terus nge-left Dan ini hampir mati gue Untung setiap Setiap Kartunya ada yang baru Ada Margaret Jadi Gue serang Malah ada lefty lagi Seperti itu ya Enak Ya lefty lagi Margaret gue gak mati kok Ini soalnya Skeletonnya otomatis Ngincer si Escanor gue Enak jadinya Nah Tinggal sekali Tonton 1 Dah mati Selesai Hoki ya Gue disini Sumpah Hoki Nah Disini Ada pasif ya Kita dapet pasif Ada non-aktifkan Recovery skill musuh Nah Disini gue selalu curiga Kalo ada non-aktifkan Recovery skill musuh Jadi udah pasti Gue ambil Dibanding yang lainnya Karena ini Pasti berguna Takutnya Ada boss Yang lefty Lidya deres Lidya deres Ada yang ngisi Ngisi Darah Makanya Sini selalu Gue Ambil Mau di floor 1 Ataupun di floor 2 Ataupun di floor 3 Disini gue pilih Non-aktifkan recovery skill Takutnya ada recovery skill Kan buat jaga-jaga Tapi ini Diana gak ada kok Si king tuh Untung kingnya Bukan king yang biru Kalo king yang biru Wah udah Disini gue milih Level hero apa lagi ya Ini gue Level 100 loh Level 100 udah Max mentok ya Udah max mentok Tinggal Super awakennya aja Nah Oh ini Ini gue masih lewat Ini gue masih lewat Ini gampang Ntar mana yang Susah ya Ini tongkorak Gampang Nah Nah ini box ya Entah kenapa Boxnya itu Tidak ada Yang Hidup kembali ya Dapetnya yang awaken Sama level up hero Tapi gak apa-apa Disini gue full awaken Nah ini gue udah mentok ya Hero gue udah mentok semua Tapi cuman 2 hero doang Cuy Cuman 2 hero doang Oke disini gue milih kiri Karena ada yang Buat hidup kembali ya Hidup kembali itu Sebelah kiri Nah ini ya Hidup kembali itu Sebelah kiri Jadi gue pilih ini Karena plus juga Ultimate gue kan Gak ada masih 1 per 6 Dan gue SA nya juga udah full Terus level up juga Levelnya juga udah level mentok Level 100 Jadi gue gak perlu ngambil Yang kanan Jadi gue otomatis Ngambil yang kiri Kayak 65 ribu ya Porok gue ya Nah ini Kesalahan gue Lawan si Derrieri Zeldris sama Melaskula biru Kan Dimana-mana Melaskula Yang pasifnya Atau uniknya Yang bisa Jadiin zombie ya Kayak gue tadi Melaskula merah Kan itu Melaskula merah ya Ini kan Melaskula biru Gue kira Pasifnya gak Kayak Melaskula merah gitu Beda Kayak yang Melaskula biru Yang Melaskula biru gitu ya Ternyata Dia pasifnya sama kayak Si Melaskula merah Nyeselin banget Sumpah Nih makanya kan Disini gue ngincer Derrieri ya Karena gue takut Si Derrieri itu kan Full buff gitu Jadi sakit attacknya Jadi gue ngincer Derrieri dulu nih Kalian bisa liat ya Kayak dari sini sih Hero gue masih bisa bertahan Nah kalian bisa liat nih ya Gue udah seneng-seneng Pengen matiin Derrieri Terus selanjutnya Melaskula Eh ternyata Tuh Pasif zombinya Melaskula merah Anjir Tayu banget Lo sumpah Ini kesalahan gue Jadi otomatis gue kalah tuh Sekali attack One hit sama Derrieri Kalah lah gue Anjir Nah kalian lihat ya Ini gue kalah Tapi gue Karena Belum nyerah Disini Coba lagi ya Coba lagi Itu cuma butuh Energi 5 puzzle doang Makanya itu yang tadi gue bilang Di awal Simpen Energi puzzle kalian Ini gue sorry Emang gila puzzle ya Karena mirip kayak puzzle-puzzle Balok gitu ya Simpen aja Karena siapa tau Kalian ngulang-ngulang terus Siapa tau bisa Karena ini udah jauh banget Udah di lantai 3 Oke lanjut aja Ini Ini gue mesti kalah Ini gue mesti kalah Itu kan gue mesti kalah Ini gue mesti kalah Tuh Kalah lagi Nah ini gue ulangi Yang ketiga kalinya Ketiga kalinya Gue gak nyerah Disini gue ngincer sih Melas kula biru dulu Jadinya Kalau kalian Jalannya sama kayak gue Seperti ini Ngincer melas kula biru dulu Tuh yang rusuh banget Kalau bisa kalian Jangan sampai mati aja ya Sebelum Melas kula biru mati Nah gue ngincer terus itu Melas kula biru Nah ini gue ultimate ya Kalau misalnya kalian Mau cepet ya Kalian gesek-gesek Cari ultimate ya Karena Dua hero ini Bisa dapet Satu kartu lebih gitu Melas kula biru Udah tenang gue nih Udah tenang Tinggal si Di rear-eari ya Di rear-eari Untungnya dia tadi gak jalan Jadinya Buffnya itu Stucknya gak ada coy Nah belum aja nih Ataknya gue Disini udah menang Gampang Dari rear-eari udah mati Tinggal Zildriss ya Udah gampang kok Tapi Zildriss Damagenya juga sakit banget Yang ini Yang area sama yang single target Juga sakit Mati Nice Tiga kali ya Tiga kali ngulang gue yang itu loh Nah Ini gue dapet Bantuan lagi coy Disini kan ada tingkat SR Dan SSR Karena jelek semua Yaudah gue milih yang Atribut HP ya Bukan atribut HP Atribut speed Yang meningkatkan Sebesar 30% HP ya HP Jadi disini Cuman Margaret Gue doang Yang HPnya Meningkat sebesar 30% Alias tebal Darahnya banyak Dan tebal Oke langsung aja Kelamaan nih Gue milih Cepetan nih Soalnya VLC Dicepetin 10 detik ya Nah ini gue pilih HP ya 30% Jadi Margaret Gue ini HPnya Banyak banget coy Nah ini gue pilih Ultimate ya Kalian bisa liat nih Ultimate gue cuman 2 per 6 Nah ini gue hidup kembali sih Melaskul aja ya Buat jaga-jaga coy Buat jaga-jaga Oke Kita lawan Raja terakhir langsung coy Nah Kalian bisa liat ya Disini Raja terakhir Gue gak tau power levelnya itu Sampai berapa Disini gue cuman hanya 99.444 Itu masih kalah CC Lawan boss ya Apa Jangan-jangan si Diana ini Powernya 120 Atau 130 Makanya disini Harus full hero Full hero ya Udah pasti kalo BDM gue ada Itu Bakalan menang CC coy Gue yakin Oke pasifnya cuman 4 doang gue ya Oke ini dia tuh ya Lawan Diana yang tanpa senjata Nah ini gue kasih tau nih Sambil Ngelawan Untuk gimmick Lawan si floor 3 ini Bukan sama Sesuai attack-attack aja ya Enggak ya Nah ini kebutuhan Si Diana tuh Attacknya juga lumayan ya Ini kalo kalian Bukan level 100 Ataupun bukan level Atau full SA ya Itu kalian Gak bakalan Bisa bertahan Seperti kayak gue tadi Kalian udah pasti mati Itu ditoncok-toncok Seperti itu Nah ini Yang gue gak sukanya itu Si Diana ini Langsung ultimate coy Parah banget Jadi disini gue Antisipasi pake Margaret Biar gak terlalu sakit Karena si Diana ini Gue Eh si Diana ini Otomatis ngincar Escanor mulu ya Skill single targetnya Oke Nah disini kan Gue antisipasi ultimate ya Nah ini gue masih bingung Tuh damage nya kok Segitu doang gitu Tuh 8.000-5.000 Ya padahal udah full ini Nah disini gue bingung Apa gue yang salah gitu kan Nah ternyata bukan coy Tapi gak apa-apa ya Ih tuh Sakit banget ya Sakit banget Dan lifesteal Dan lifesteal coy Nah ini makanya Keenakan melesku lagi ini ya Dia ngincar si Escanor Merah Gue mulu gitu Jadi ini kesempatan gue Biar Bisa Cari ultimate ya Nah ini gue Salahnya begonya Kayak gini nih Tuh malah pake skill Meloskula yang ngambil darah Udah tau Bossnya itu Floor 2 sama floor 3 Udah pasti kembali dari debuff ya Tuh 5.000 yang damage nya Tanpa buff margarit Disini gue bingung Nih gue hampir pasrah Hampir kuwit gue Kok damage nya Kalo misalnya damage nya segini Gak bakal selesai-selesai dong Ya kan ya Dan Si Diana ini Ultimate lagi coy Dia langsung Turun ke 3 Eh turun ke 4 ya Turun ke 4 Langsung ultimate lagi coy Makanya disini Gue Langsung cari ultimate nya Margaret ya Buat Biar gue bales dendam gitu Udah pasti ini mati Gue takutnya Mereka mati-mati Dia kan Siapa tau si margarit Masih bertahan ya Karena kan hp nya Meningkat 30% coy Coba bertahan Atau gak nih Pake buff Rank 2 Oke Coba escanor gue Rank 2 tuh Yang skill area nya Jadi Turun Point ultimate nya ya Nih damage nya Tuh Cuman 11.000 Kapan selesainya Tuh Pasif gue cuman 4 Kayak gini lagi pasif nya Tuh Mati semua ya Udah escanor gue langsung Didatin Parah banget Untung aja ya Nah Disini pasif Gue nyala Yang attack Starter card attack Plus 50% Nambah Nah kalian bisa liat ya Ini kan darah penuh ya Gue Aduh udahlah pasir Kalau ini Nah gue kaget Pas ultimate Sing DIR Tuh Langsung 380.000 ya Cuman 2 per 6 Plus cuman nambah Starter card attack 50% Plus Buff nya Margaret Jadi Untuk Di floor 3 Kalian kalau udah pada saat floor 3 Laundiana Itu gimmick nya Harus cari-cari ultimate Jangan lama-kelamaan Makanya kalian wajib Harus ada melas kula merah Biar kalian bisa cari ultimate Siapa yang mau difokusin Gitu kan Besaranin sih Seperti itu Ini Boss nya Susahnya itu 70% Gampangnya 30% Ini susah banget Soalnya Dapat Unique nya juga Eh dapet pasif Setiap pasif nya jelek Terus dapet hero-hero nya jelek Nah Seperti itu ya Jadi ngulang-ngulang Terus capek banget gue coy Kalau gue ngerima jasa joki ini Kayaknya agak lama Lama banget Ini susah ya Semakin sulit coy Ini yang ketiga ya Labirin yang ketiga Yang pertama itu Lawan si Kayak ada Lawan si apa ya Lupa ya Terus yang kedua itu Special Tateno Yusa Ini gue udah selesai coy Hanya tersisa Satu pilihan Untuk petualang Yang hebat Oke Jangan lupa Kalian Ambil Hadiahnya Ini Ada Boss Labirin Bawah Tanah Yang paling terdalam lagi Yang merah Seperti biasa Itu udah pasti Gue gak bakalan bisa ya Karena cuma ada Satu hero doang Jangan lupa Ngambil hadiannya Plus 10 Koin Awaken Artifak Tapi udah ada sih Jadi Jadi Dupe Jadi dupe Oke 30 diamond Lumayan ya Ini susah Susah banget coy Labirinnya Oke jadi itu aja ya Tips dan trik Dari gue Semoga kalian tadi Tidak di skip Biar kalian Tau yang gue Omongin ya Yang tadi ya Walaupun gue banyak ngomong Tapi kan gue ngasih tips Buat kalian Selesaikan labirin Terbaru ya Tiga lantai Lawan si Materona King Merah Sama Diana Oke jadi Untuk video kali ini Cukup sampai sini aja Semoga kalian bisa Untuk labirin Bawah Tanah Ini tips dari gue Jadi ini video Langsung gue sambungin aja Biar kalian nonton full Oke jadi untuk video kali ini Cukup sampai sini aja Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa kalian bisa support gue Dengan cara Subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update Oke sampai jumpa Di next game berikutnya Salam Grand Cross Sampai jumpa di video selanjutnya